Hai Sobat Ersha Librarian, bertemu lagi dengan channel ini. Bagian tubuh ayam bisa dimakan, tergantung selera masing-masing orang. Menurut banyak sumber, terutama pada ayam pedaging yang dikembangkan dengan bantuan hormon, sayap dan ceker ayam adalah tempat terakumulasinya bahan kimia tertentu. Oleh karena itu, bila bagian ini dikonsumsi dapat mengganggu sirkulasi hormon, terutama pada wanita, dan menyebabkan berbagai penyakit. Namun perlu diingat bahwa ayam pedaging ini berkembang sangat pesat karena mendapat protein yang cukup tinggi dan cahaya yang cukup untuk merangsang nafsu makan ayam. Oleh karena kita perlu menerima informasi ini secara lebih kritis, diperlukan lebih banyak pengawasan. Namun sebelum masuk ke video lebih jauh, silakan tekan tombol subscribe terlebih dahulu, agar channel ini bisa berkembang, dan langsung aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video baru dari kami. Kehadiran antibiotik tertentu dikatakan dapat membunuh bakteri broiler, mencegahnya membusuk dengan cepat, dan mempercepat pertumbuhannya. Namun hal tersebut belum dilakukan karena dapat menyebabkan resistensi bakteri pada ayam. Oleh karena itu, dapat berdampak pada kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya secara berlebihan. Kebersihan dari bakteri ini menjadi pertimbangan saat mengkonsumsi ayam broiler. Inilah yang dapat Anda lakukan ketika Anda mengolah ayam pedaging agar tidak terkontaminasi. Anda perlu mencuci tangan saat menyiapkan ayam. Pisahkan daging dari makanan lain untuk mencegah penularan bakteri dari ayam. Gunakan pisau dan wadah yang berbeda dari makanan lain. Cobalah untuk memasak ayam dengan panjang 80 derajat atau lebih. Simpan ayam roti serie mentah di dalam freezer. Apabila hal tersebut dilakukan, maka akan terhindar dari bakteri di bagian ayam manapun. Jadi, tidak dapat disimpulkan bahwa bagian tertentu dari ayam dapat menyebabkan penyakit selama proses bebas bakteri dan dikonsumsi dalam jumlah sedang. Menjaga hidup sehat juga merupakan faktor penting dalam mencegah penyakit. Oke Sobat Ersha Librarian, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat, dan next to video. Da'aah!